Intro Informasi lainnya, Palang Merah Indonesia PMI bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Sejak bulan Maret hingga September ini sudah ada 551 titik lokasi kegiatan PMI yang telah digelar. PMI bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Banjar apalagi wilayah ini masih dinyatakan zona merah. PMI Kabupaten Banjar menggelar kegiatan serta pembagian spraying disinfectant, PHBS kit, sabun cuci tangan, cairan disinfectant, alat sprayer, masker medis dan non-medis serta edukasi disinfectant mandiri. Kegiatan ini sebagai bentuk rangkaian hari ulang tahun ke-75, Palang Merah Indonesia yang memilih tema Solidaritas untuk Kemanusiaan. Sejak bulan Maret hingga September ini sudah ada 551 titik lokasi kegiatan PMI yang digelar. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua PMI Kabupaten Banjar, Nur Sunarto kepada Banjar TV. Hari jadi ulang tahun PMI yang ke-75, yang satu pada tangga 17 September. Ya mungkin ini rangkaian daripada kegiatan yang kita jalankan untuk menyengseng hari jadinya PMI. Yang keberapa tuh? Yang ke-75. Kita harapkan hari ini bisa meneluruh desa yang dari Ketantan Gambut ini. Ini dukung dari provinsi, unit-unit kita dari provinsi, juga dari Damkar. Tujuan kita mengingat ini masa pandemi ya, jadi COVID-19 ini. Jadi kita PMI selalu berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kita mencegahan, mencegahan daripada baga untuk kami. Sementara itu, Camat Gambut Ahmad Paujan mengaku sangat mengapresiasi kegiatan PMI Kabupaten Banjar dan berharap dapat mencegah serta memutus mata rantai peredaran COVID-19 di wilayah Gambut. Kami atas nama masyarakat di Gambut sangat berterima kasih kepada Palang Merah Indonesia yang melaksanakan salah satu rangkaian hari jadinya yang ke-75 itu pelaksanaan penyemprotan dan pembagian alat penyemprot di wilayah kecamatan Gambut. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin masif, terutama juga di wilayah Gambut dan seluruh wilayah Kabupaten Banjar dan Kalsel juga. Untuk Gambut ini masih ditapang sebagai zona merah, perlu diketahui untuk Kabupaten Banjar ada tiga zona merah, yaitu kecamatan Gambut, kecamatan Kertahanyar, dan kecamatan Martapura. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Richa Liapan di Banjar TV